Mendanam kakao adalah pekerjaan yang rumit. Para petani melakukan penyerbukan dengan tangan, memindahkan putiran serbuk sari kecil dari bunga jantan ke bunga petina. Selama bertahun-tahun, pemilik kebun kakao di Ghana, Juliet Adai, yang berusia 63 tahun, berjuang dengan penglihatannya yang buram. Dengan bantuan lembaga amal yang berpusat di Amerika Serikat Western Spring, Juliet mendapatkan kacamata untuk membantu penglihatannya yang buruk. Menurutnya, kacamata ini telah membantu meningkatkan pekerjaannya. Waysian Spring mengatakan sekitar separuh petani kakao di wilayah Asanti, Ghana membutuhkan kacamata untuk membantu penglihatan mereka. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Badan Amal ini dan Queen's University Belfast menunjukkan kacamata dapat meningkatkan pendapatan para pekerja di pedesaan hingga 30 persen. Dari rata-rata lebih dari 35 dolar per bulan menjadi lebih dari 47 dolar. Dan harga kacamatanya sendiri sekitar 6 dolar. A very modest investment in vision correction for farmers and for artisans and skilled tradespeople yields a pretty massive return on investment in terms of the household income that they are able to continue to earn. It's one of the few tools in the international development toolbox that can be deployed to increase income in farming communities that has yet to be used. Menurut Juliet, adanya pendapatan tambahan telah membantu untuk membiayai pendidikan keluarganya yang nantinya akan juga membantu mereka meningkatkan pendapatan di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.